Intro Wali Kota Jepura Ben Hur Tomimano dipercayakan pimpin organisasi masyarakat Pejuang Bravo V Provinsi Papua. Pelantikan Kepengurusan Pejuang Bravo V Papua akan dilakukan oleh Ketua Umum PBL Fahrul Razi yang juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia bertempat di Swiss Bell Hotel Jepura 3 September 2020. Ben Hur Tomimano dipercayakan sebagai Ketua DPD Pejuang Bravo V Papua karena dinilai memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan serta memajukan organisasi tersebut. Selain itu, Wali Kota Jepura ini juga dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap program-program pembangunan dari pemerintah pusat di Papua khususnya di Kota Jepura. Lantas, apa saja yang menjadi komitmen ke pengurusan Pejuang Bravo V Papua? Berikut keterangan Ketua DPD Pejuang Bravo V Papua Ben Hur Tomimano kepada paraparativi.id di program Papua Bicara. Saya dan seluruh pengurus Bravo V siap untuk mengawal program-program Bapak Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Dan juga saya dan teman-teman Bravo V Papua akan menjadikan Papua sebagai bagian NKRI yang tidak terlepas dari negara kesatuan dan Bukul Indonesia. Dan kita akan melakukan sosialisasi kepada anak-anak generasi muda Papua bahwa Papua adalah setia kepada NKRI Papua mempunyai bendera adalah merah putih dan kita akan mendorong berkejasama dengan Kanwil Kementerian Agama Papua dengan semua tokoh-tokoh umat beragama di Papua dan di kota dan keempatan untuk terus mendorong program Bapak Menteri dengan tagline Aku Cinta Papua dan kita akan mengkedepankan agama di depan sebagai dasar kita untuk terus mempertahankan NKRI ini dan Bravo V akan menjadi yang terdepan dengan segala inovasi-inovasi yang kita miliki kita akan mengawal NKRI dan kita mendukung kerja-kerjaan Kementerian Agama lewat Kanwil Agama menjaga keukunan, keberagaman yang ada di tanah Papua ini ke depan yang lebih baik dan kita terus mengawal Pancasila menjaga undang-undang dasar dan kita terus akan melakukan sosialisasi tentang Erika Eri Pancasila undang-undang dasar dan binika Tunggalika ini ya dalam bingkai negara satuan dan Bravo V adalah inovasi muda yang kami sudah rekrut adalah orang-orang yang melita orang yang akan disiplin bekerja untuk bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan saya berterima kasih kepada saya Korowil yang dari awal telah memilih nama saya dalam pembahasan di pusat dengan Alot dan saya bisa terpilih sebagai tua pejuang Bravo V Papua itulah komitmen kami dengan semua pengurus Bravo V Papua yang siap dilantik pada tanggal 3 nanti oleh Lepinan Jenderal Penawirawan Jenderal Penawirawan Paro Rasid yang juga selaku Menteri Agama Keputusan Indonesia